Intro Radical love, kasih yang radikal, kasih di atas rata-rata. Kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukan sekedar sandang, pangan dan papan. Tapi kebutuhan terbesar manusia sebenarnya dicintai dan dikasihi. Buktinya kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan dan papan. Yaitu dicinta dan dikasihi. Buktinya persentase orang mati karena kurang dicintai lebih banyak daripada persentase orang mati karena kemiskinan. Persentase orang mati karena kurang dihargai lebih banyak daripada persentase orang mati karena kelaparan. Hampir jarang kita mendengar sekarang ini orang mati karena gak bisa makan Orang mati karena hidup miskin Tapi seringkali setiap hari kita dengar di Jepang, di Korea, di Indonesia Dan semua negara-negara maju di dunia Hampir setiap hari mendengar berita orang mati buduh diri Karena mereka merasa bahwa mereka gak dikasihi Dan coba bisa bayangkan apa yang terjadi Jika setiap orang di dunia ini hidup saling mengasihi dan mencintai Coba bayangkan apa yang terjadi jika seluruh penduduk yang ada di Indonesia hidup saling mengasihi dan mencintai Apa yang terjadi jika seluruh penduduk yang ada di kota Jakarta hidup saling mengasihi dan mencintai Yang pasti Jakarta gak pernah ada perceraian Yang pasti Indonesia tidak pernah ada kejahatan Yang pasti dunia ini tidak pernah ada pembunuhan jika setiap orang hidup saling mengasihi dan mencintai Kenapa di surga tidak ada kejahatan Kenapa di surga tidak ada pembunuhan Kenapa di surga tidak ada ermata Karena semua orang tinggal di surga Hidup saling mengasihi dan mencintai Jadi kalau kita menginginkan surga datang dalam rumah tangga kita Kalau kita menginginkan surga datang dalam tempat pekerjaan kita Kalau kita menginginkan surga datang bagi kota dan bangsa kita Praktikan kasih Sebab di mana kasih pasti ada kerajaan Allah Datang di tengah-tengah kita Yang mengerti katakan amin Mari saya beri definisi apa itu radical love Radical love is giving our best to make others better Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik Radikal kasih memberi yang terbaik untuk orang lain lebih sejahtera Dan untuk memberi yang terbaik Kita nak mesti harus jadi yang terbaik Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum kaya raya Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum lulusan S1 Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum punya pangkat Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu Apakah saya sudah memberi yang terbaik atau belum Dari mana saya tahu apakah saya sudah mau kasih atau belum gampang Dengan melihat apakah kehadiran kita di rumah Membuat rumah lebih harmonis atau sebaliknya Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu Apakah saya sudah mau kasih atau belum gampang Dengan melihat apakah kehadiran kita di tempat pekerjaan Sudah membawa kemajuan atau sebaliknya Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu Apakah saya sudah mau kasih atau belum gampang Dengan melihat apakah kehadiran kita di kota dan bangsa ini Sudah membawa kesejahteraan atau belum Kalau kehadiran kita di rumah tidak membawa karunisan Kalau kehadiran kita di tempat pekerjaan tidak membawa kemajuan Kalau kehadiran kita di kota dan bangsa ini tidak membawa kesejahteraan Berarti kita belum membawa kasih Sebab di mana ada kasih pasti ada transformasi Di mana ada kasih pasti ada perubahan Jadi kalau kita ingin melihat perubahan bagi keluarga kita Praktikan kasih Kalau kita ingin melihat perubahan bagi tempat pekerjaan kita Praktikan kasih Kalau kita ingin melihat perubahan bagi kota dan bangsa kita Praktikan kasih Sebab di mana kasih pasti ada transformasi Nah saya mau bagi kepada kita semua ada tiga ciri-ciri Orang yang berbuat kasih yang radikal Yang pertama Ciri-ciri daripada orang yang membawa kasih yang radikal Mencintai dan mengasihi manusia Tanpa punya agenda pribadi Tanpa punya kepentingan pribadi Sebab kasih itu murni Kasih itu tulus Kasih itu suci Kasih itu gak pernah menuntut di belakangnya Kita lihat Tuhan Yesus Kita akan selalu menjadikan Yesus itu standar Atau menjadi pusat Daripada apa yang harus kita kerjakan Artinya begini Artinya begini Lihat Yesus Dia beri nafas kepada kita tanpa perubahan Adakah diantara kita bernafas perubahan Dia beri surga perubahan Adakah diantara kita masuk surga perubahan Hampir di dunia ini langkah dengan gratisan Masuk parkir bayar Masuk taman ancol bayar Masuk bioskop bayar Bahkan begitu banyak orang yang lakukan donor darah Bagi sembako Beri bantuan Tapi ingin nomernya dicoblos Ada kepentingan Tapi lihat Yesus Anda coblos Yesus Anda tidak coblos Yesus Yesus sudah coblos kita Anda mau mati buat Yesus Anda tidak mau mati buat Yesus Yesus sudah mati untuk kita Dia mencintai kita Dengan kasih tanpa punya kepentingan Mari kita lihat tiraman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayatnya kedua Surat Galatia ditulis oleh seorang Rasul bernama Paulus Rasul Paulus adalah Rasul kasih karunia Jadi kalau kita mau hidup dalam kasih karunia Kita akan belajar dari seorang Rasul bernama Paulus Dalam Galatia 6 ayat kedua Bertolong-tolonglah menang bebanmu Demikian kamu memenuhi hukum Kristus Sayang Dalam bahasa Indonesia kurang seberapa jelas Saya mau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari Dikatakan lebih jelas Galatia 6 ayat 2 Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Hendaklah kalian saling membantu menang beban orang Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus Hendaklah kalian saling membantu menang beban sesama Dengan demikian kita mentaati perintah Kristus Supanya Bapak Ibu dan sahabat saya Dengan kita menolong sesama secara ikhlas Tulus tanpa punya kepentingan Kita sedang melakukan seluruh perintah Kristus Sekali lagi saya ulangi Dengan kita menolong sesama Secara cuma-cuma Berarti kita sedang melakukan seluruh perintah Yesus Bapak Ibu dan sahabat saya Kalau kita baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu Dari perjalan lama sampai perjalan baru berulang-ulang Alkitab kita akan muncul satu benang merah Alkitab kita akan selalu berbicara mengenai kasih Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama Berarti dengan kata lain Sekalipun kita gak hafal Alkitab Minta maaf Sekalipun Alkitab kita disingkirkan dari bumi Indonesia Atau dicampakkan dalam Atau dibakar dari negara kita Indonesia Selama kita melakukan kasih Kita sudah melakukan seluruh perintah Tuhan Dari kejadian sampai wahyu Dari asa sampai sihat Dari awal sampai akhir Yang mengerti katakan Amin Berarti melakukan firman adalah hal yang mudah dan sederhana Katakan mudah dan sederhana 3, 2, 1 Dengan melakukan kasih Dengan menolong sesama tanpa punya kepentingan Kita sedang melakukan seluruh firmannya Berarti dengan kata lain Minta maaf Sekalipun kita rajin beribadah Sekalipun kita berapi-api dalam pelayanan Sekalipun kita hebat dalam mission Tapi Kalau kita gak punya kasih Sama dengan Kita sedang tidak melakukan seluruh perintah Tuhan Dari awal sampai akhir Dari asa sampai z Makanya Rasul Paulus berkata dengan keras Kepada para pelayan di Korintus Dalam 1 Korintus 13 Ad 1 sampai 3 1 Korintus 13 Ad 1 sampai 3 1 Korintus 13 Ad 1 sampai 3 Rasul Paulus berkata begini Semua Radikalitasmu Semua Kehebatanmu Semua Karismamu Dikurangi kasih Sama dengan nol besar Nihil Berarti semua pelayanan kita menjadi sia-sia Semua pekerjaan kita menjadi sia-sia Kalau gak ada kasih Makanya 70 tahun hidup kita ini Tidak ada bandingan dengan 700 tahun nanti 70 tahun ambisi kita Cita-cita kita di bumi yang kita kerjakan ini Gak ada bandingan dengan 7000 tahun nanti 70 tahun keinginan kita di bumi ini Gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti Dimana kita bangga selama-lamanya Atau malu selama-lamanya Dimana kita bahagia selama-lamanya Atau Menderita selama-lamanya Itu sebabnya saya sedang buka pikiran kita bersama-sama Untuk Mari Lakukan semua tugas dan tanggung jawab kita selama di bumi Berdasarkan motivasi Kasih kepada Tuhan Dan kasih kepada selama Maka kita akan bangga Dan bahagia Selama-lamanya Ada 4 alasan Kenapa Tuhan tidak mengendaki kita Menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan Ada 4 alasan Kenapa Tuhan tidak mengendaki kita Menuntut imbalan ketika kita berbuat kasih Yang pertama Karena tugas kita adalah Meringankan beban orang Dan bukan menambah beban Sesama Tugas kita meringankan Bukan menekan Atau menambah beban mereka Karena tugas daripada radical love Is giving our best To make others better Memberi yang terbaik Untuk orang yang lebih bahagia Lebih sejahtera Lebih sehat Lebih dekat sama Tuhan Lebih baik Kalau Tangan kanan memberi Tangan kiri menuntut Tangan kanan memberi Tangan kiri pengen dipuji Maka Sebenarnya Kita telah memberikan tekanan batin Kepada orang yang kita bantu Kita sedang memberikan tekanan batin Atau beban mental Kepada mereka Yang kita bantu Karena mereka akan berpikir begini Bagaimana saya bisa balas budimu Bagaimana saya bisa balas hutang-hutangmu Namun sebaliknya Kalau tangan kanan memberi Tangan kiri tidak menuntut Tangan kanan memberi Tangan kiri tidak mau terima pujian Atau imbalan Maka kita sedang memberikan kelegaan Kepada orang yang kita tolong Mereka akan berpikir begini Terima kasih Engkau telah menghapuskan kami Dari segala beban-beban kami Betapa bahagianya Buat mereka yang telah dihapuskan Dari surat hutang Betapa bahagianya Buat mereka yang telah diampuni Atas segala kesalah-kesalahannya Betapa bahagianya Buat mereka yang telah diterima kembali Atas segala pelanggarannya Itu sebabnya Kita penting disini Untuk memberi Tanpa menuntut Yang kedua alasan Kenapa Tuhan tidak mengendaki kita Menarik imbalan Ketika kita berbuat kasih Bukti Ketaatan kita Kepada perintah Tuhan Bukti Ketaatan kita Kepada perintah Tuhan Galatia 6-2 Dengan kita saling menolong sesama Tanpa punya kepentingan Kita sedang melakukan seluruh perintahnya Berarti begitu kita punya kasih Dengan adanya kepentingan Kita sedang tidak melakukan Seluruh perintahnya Yang ketiga alasan Kenapa Tuhan tidak mengendaki kita Menuntut imbalan Ketika kita berbuat kebaikan Ini dia Memberi Kesempatan Untuk Tuhan Membalas kepada kita Alasan yang kedua Kenapa Tuhan tidak mengendaki kita Menuntut imbalan Ketika kita berbuat baik Ini dia Yang ketiga Memberi Kesempatan Untuk Tuhan Membalas kepada kita Bapak Ibu Sahabat saya Kalau tangan kanan Memberi tangan kiri Menuntut Tangan kanan Memberi tangan kiri Pengen dipuji Maka kita sudah terima imbalan Dari manusia Jangan lagi menuntut Untuk Tuhan Berbuat lebih besar Jangan lagi menuntut Untuk Tuhan Berbuat lebih banyak Karena kita sudah terima Upanya dari manusia Namun sebaliknya Kalau tangan kanan Memberi tangan kiri Tangan kiri tidak mau dipuji Tangan kanan memberi tangan kiri Tidak mau terima imbalan Maka kita sedang memberi kesempatan Untuk Tuhan Membalas kepada kita Dan kalau Tuhan Membalas kepada kita Pasti Kualitas Dan kuantitasnya Jauh lebih besar Daripada manusia Bisa balas Untuk kita Makanya Biasanya orang yang murah hati itu Selalu dekat dengan mujizat Karena murah hati dengan mujizat Itu bagaikan mata koin Yang tidak bisa dipisahkan sama sekali Artinya begini Saling berkaitan Saling bergandengan Berarti Banyak murah hati Pasti banyak mujizat Sedikit murah hati Pasti sedikit Mujizat Tidak ada murah hati Berarti tidak ada mujizat Berapa banyak diantara kita Ingin mengalami banyak mujizat Bisa ngatakan Tolong katakan kiri kanan Jangan pelik Karena mujizat Dengan pelit Tidak kompetibel Mujizat Dengan kikir Tidak sinkronis Bagaimana mungkin program IOS Mau dimasukkan dalam program Android Tidak cocok Bagaimana mungkin program Linux Mau dimasukkan dalam program Windows Tidak kompetibel Makanya orang pelit Tidak kompetibel sama mujizat Oh 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 Justru orang murah hati Kompetibel sama mujizat Nah tolonglah dianalisa Kalau ada orang yang bersaksi Di depan kita Menceritakan mujizat Tuhan Pertolongan Tuhan Kebaikan Tuhan Berkat Tuhan Kemuliaan Tuhan Tolong dianalisa Pasti orang itu Telah menabur kebenaran Orang itu telah menabur Pengampunan Orang itu telah menabur Generosity Di masa lalunya Makanya orang itu Layak menerima mujizatnya Dan tolonglah dianalisa Kalau ada orang datang Sama kita Menceritakan hutang Yang pernah lunas Pengen pinjem lagi Uang sama kita Tolong dianalisa Kalau ada orang datang Sama kita Menceritakan rumah tangan Yang gak bahagia Walaupun udah ganti-ganti Pasangan Tolong dianalisa Kalau ada orang datang Sama kita Menceritakan kegagalan Gak pernah berakhir Pasti Orang itu telah menabur Sesuatu yang salah Di masa lalunya Sebab kita hidup hari ini Berdasarkan apa yang kita Kerjakan di masa lalu Yang keempat alasan Kenapa Tuhan Tidak mengendaki kita Menuntut imbalan Ketika kita berbuat baik Ini dia Nobody perfect One day We need help From somebody else Orang itu Gak selalu sempurna Suatu saat Dia butuh bantuan yang lain Orang itu Gak selalu sehat Suatu kali Dia butuh Tolong Pertolongan orang lain Dunia ini berputar Secara fisik Tapi secara kualitas Kita gak boleh berputar Secara fisik Hari ini kita berputar Hari ini kita sehat Belum tentu besok-besok Masih sehat Hari ini kita kuat Belum tentu besok-besok Masih kuat Hari ini kita di atas Belum tentu besok-besok Masih di atas Hari ini kita muda Belum tentu besok-besok Masih Jadi Nah mumpung Kita ada di atas Bapak, Ibu, dan sahabat saya Rajin-rajin Menebar perhatian Dan kebaikan Dimanapun Kapanpun Pada siapapun Maka ketika kita ada di bawah Gak usah panik Sama krisis Sebab orang-orang Yang pernah kita tolong Mereka dengan senah hati Untuk menolong kita Seandainya mereka semua Yang pernah kita tolong Tidak sanggup menolong kita Gak usah panik Sama krisis Tuhan sendiri akan turun tangan Untuk menolong kita Anda boleh panik Sama krisis Kalau Anda itu kikir Karena biasanya orang kikir Makan sumpah Orang kikir Biasanya makan sumpah Disumain orang Biar cepat mampus Disumain orang Biar cepat lewat Disumain orang Biar pindah alam lain Tapi orang yang murah hati Biasanya makan berkat Disiafatin orang Panjang umur dan bahagia Didoan orang Agar makmur Disayang orang Dicintai Dihargai orang Makanya ada gula Ada semut Gak ada gula Gak ada semut Ternyata Bapak Ibu dan sahabat saya Kehadiran semut Di negara sejahtera Mengambil makanan Tapi kehadiran semut Di negara miskin Membawa makanan Kehadiran semut Di negara-negara Afrika Dipelihara Karena bawa makanan Bawa gula Tapi kehadiran semut Di negara-negara sejahtera Mengambil makanan Suatu kali Bapak Ibu dan sahabat saya Saya melihat Di status Media sosial Dimana saya buka Ada seseorang Mencantumkan Di status media sosial Pas muncul Di saya punya Saya punya History Orang ini menulis Hari ini saya ulang tahun Gak ada seorang pun Mengucapkan happy birthday Kok ulang tahun Pengumuman Saya cuman mikir Bapak Ibu dan sahabat saya Kalau lagi 364 hari Pas dia gak ulang tahun Sekali lagi saya ulang Lagi 364 hari Pas dia gak ulang tahun Rajin-rajin Mengucapkan happy birthday Pada teman-teman ulang tahun Rajin-rajin Mendoakan pada teman-teman ulang tahun Rajin-rajin Memberikan bingkisan Pada teman-teman ulang tahun Maka pada waktu dia ulang tahun Nggak usah Tiup trompet Kampangnya Sebab orang-orang Pernah kita ucapkan happy birthday Kasih bingkisan Mereka kan menghujani kita Dengan bingkisan Ucapan Hal inilah Bapak Ibu yang mendasari Kenapa kami kembali ke Indonesia Setelah 10 tahun kami tinggal di Australia Sampai sekarang orang tua dan 3 adik Kandung kami masih di Australia Mereka sudah warga negara Australia Saya pun masih pihak Australia Tapi kenapa kami kembali ke Indonesia Karena kami Berpikir gini Mumpung nih Masih produktif Mumpung nih Masih sehat Dan kemudian di Indonesia Melihat setiap tahun Meningkat jumlah anak-anak Nggak bisa sekolah Akhirnya kami putuskan Mumpung Masih sehat Dan puji Tuhan Begitu kembali ke Indonesia Dari mulai Satu tempat Kita tolong Sekitar 5 anak Sekarang jadi 70 tempat Jadi 5 ribu anak Dari mulai satu kota Sekarang ini 74 Pedalaman Indonesia Bapak ibu Minta maaf Kalau saya sudah susah jalan Pakai tongkat Nafas Pakai alat bantu Sebentar-sebentar Batuk-batuk Gimana mau tolong Indonesia Kalau saya sendiri Perlu ditolong Gimana saya mau bantu yang lain Kalau saya sendiri ini Merepotkan Makanya bapak ibu Dan sahabat saya Bumpung Tuhan itu Masih kasih kita Kesehatan Kekuatan Produktivitas Ayo Ini kesempatan yang terbaik Untuk kita menabur kasih Tanpa punya kepentingan Karena We never know Pada waktu kita ada di bawah Kita nggak pernah tahu Pada saat kita lemah Pada saat kita membutuhkan Yang mengerti katakan amin Yang beri tepuk tangan Yang beri abur raja kita Yang kedua Ciri-ciri orang yang berbuat Kasih yang radikal Mencinta dan mengasihi manusia Tanpa memandang perbedaan Mari lihat Tuhan Yesus Selalu jadikan Yesus itu standar Lihat Yesus Yesus mengasihi orang kulit putih Yesus juga mengasihi orang kulit hitam Yesus mengasihi orang rambut lurus Yesus juga mengasihi orang rambut yang tidak lurus Bahkan yang tidak punya rambut pun Jangan panik Tuhan tetap sayang kita Buktinya dia beri hujan buat pendosa Buktinya dia beri matahari buat menjahat Kalau nggak ada matahari nggak ada hujan Berarti tidak ada yang hidup di planet ini Berarti Tuhan sedang memberi kesempatan pendosa berubah Tuhan sedang memberi kesempatan penjahat berubah Harusnya kasih yang sama Kita berikan pada orang di sebelah kita Di sekeliling kita Mari mencinta dan mengasihi Tanpa memandang agama Mari mencinta dan mengasihi Tanpa memandang satu sosial Mari mencinta dan mengasihi Tanpa memandang suku Mari mencinta dan mengasihi Tanpa memandang Perbedaan pendapat Bapak ibu dan sahabat saya Perbedaan pendapat belum tentu salah Perbedaan pendapat belum tentu salah Perbedaan pendapat justru membuat kita memutuskan Lebih bijaksana Perbedaan pendapat justru membuat kita terhindari Dari kesalahan dan kegagalan Perbedaan pendapat Justru mencondongkan kita kepada keberhasilan Bapak ibu dan sahabat saya Tuhan itu sungguh luar biasa Dia mengasihi orang yang tinggi Dia juga mengasihi orang yang tidak tinggi Maka jangan beda-bedakan Orang yang baik sama kita Sama orang yang tidak baik Itu sebabnya Yesus mengajarkan Kalau kau ditampar pipi kananmu Berikanlah pipi kirimu Artinya begini Mari belajar Mengasihi dengan kasih radikal Kepada orang Yang tidak mampu berbuat baik kepada kita Kalau Kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita Itu kasih keadilan Itu kasih normal Isis Juga bisa lakukan itu Mafia Orang dunia dan tidak beragama Juga bisa lakukan kasih keadilan You baik sama aku Ku baik sama kau You jahat sama aku Aku jahat sama kau Itu kasih keadilan Makanya Yesus sedang mensodorkan kepada kita Kasih di atas rata-rata Yaitu kasih agape Kasih yang radikal Kalau Ada orang jahat sama kamu Berbuat baik Itu Kasih yang gak beda-bedain Makanya ya Bapak Ibu Kita kaya Kita gak kaya Kita pinter Kita gak pinter Kita 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 Putih gak putih Tetap aja Begitu kita mati Tulangmu juga putih-putih Sama Adakah diantara kita Yang tulangnya hitam Mari kita lihat firman Tuhan Dalam latihan 6 Ad yang ke 10 Ad berikutnya Karena itu Selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik Kepada semua orang Katakan semua orang 3,2,1 Kata semua orang itu artinya gini Bukan se-etnik Bukan sesuku Bukan seagama Bukan sependapat Semua orang tetapi terutama Kepada kawan-kawan kita seiman Yang keren dari Rasul Paulus Sebetulnya kita gak pernah menyadari Perkatannya beliau Dia berkata begini Selama Masih ada kesempatan bagi kita Mari kita berbuat baik Pada semua orang Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu Suatu hari nanti Kita gak punya kesempatan lagi Berbuat baik Rasul Paulus sedang berpikir Melenting jauh ke depan One day Kita gak punya kesempatan lagi Berbuat baik Berarti Bapak Ibu dan sahabat saya Berbuat baik itu Gak selalu Ada kesempatan Akan ada tiba Waktunya kita gak punya Kemampuan lagi Berbuat baik Kenapa Kita gak punya kesempatan lagi Berbuat baik Dua momen Dua waktu Dua tempat Kenapa Kita gak punya kesempatan Berbuat baik Yang pertama Pada waktu orang Di sebelah kita Sekeliling kita Masuk Liang kubur Waktu orang yang kau benci Masuk liang kubur Waktu orang yang kau kasih Masuk liang kubur Tangisanmu Pemberianmu Pelukanmu Tidak akan pernah Menyentuh orang itu Jadi kesempatan Buat kita berbuat baik Waktu orang itu Masih hidup Makanya Bapak Ibu Mumpung mertua Yang bikin gondok Masih hidup Cintai Dan kasih Karena umurnya Gak lebih panjang Dari kita Jangan kacang Lupa kulit Mertua Yang kasih lahir Anaknya Mertua Yang kasih sekolah Kuliah anaknya Mertua Yang kasih lulus Anaknya Begitu kita naksir Langsung ditempel Dikejar Dan langsung kita berkata Do you want Married with me Please Please Yes I do Langsung samperin Baik-baik sama mertua Manis Manis sama mertua Langsung pindahkan Begitu married Ke rumah kita Begitu tuh anak Pindah ke rumah kita Mertua ulang tahun Gak pernah Kita kasih bingkisan Jalan-jalan keluar kota Luar negeri Gak pernah Dikasih oleh-oleh Mertua posting Instagram Gak pernah Dikasih like Nanti Begitu kita jadi mertua Menantumu Lakukan yang sama Jadi jangan ngoce Sama menantu yang jahat Kenapa Tabur tua Masing-masing Di antara kita Hutang darah Satu liter Sama ibu Sekali lagi Jalan-jalan Masing-masing kita Di planet ini Hutang darah Sama ibu Satu liter Yang kita gak bisa balikin Makanya Mumpung mereka Masih hidup Ini kesempatan Yang terbaik We honor We respect We obey We bless them Yang kedua Kenapa Kita gak punya Kesempatan Berbuat baik Waktu kita sendiri Masuk di yang kubur Waktu kita masuk Di yang kubur Kita udah gak bisa bikin Orang bodoh Jadi pintar Orang sakit Jadi sehat Orang nanggur Punya lapangan pekerjaan Orang miskin Jadi kaya Jadi kesempatan Untuk kita bikin sejarah Kesempatan Untuk kita jadi History maker Kesempatan kita Untuk mewarnai dunia Waktu kita hidup Di planet ini Bapak ibu dan sahabat saya Suatu hari Kalau kita dapat Kesempatan Tur keliling surga Tur keliling surga Jangan cuman Tur ke Israel Tur keliling surga Begitu kita Sampai di surga Tolonglah Carilah Orang sakit Di surga Cari orang Menderita Menangis Di surga Sampai Ayam tumbuh gigi Gak ada yang menangis Dan menderita Di surga Karena memang Ayam gak punya gigi Pernah liat Ayam punya gigi Marmut punya gigi Ayam gak punya gigi Jadi Saya kasih pikiran Tambahannya Satu sisi Kita masuk surga Bahagia Tapi sisi lain Kita Tidak punya Kesempatan berkarya Karena apa Semua di surga Sudah sempurna Kita udah gak punya Kesempatan Mengubah Warga kerajaan surga Karena semua Sudah bahagia Jadi satu sisi Masa surga Bahagia Sisi lain Kita gak punya Kesempatan berkarya Jadi kesempatan kita Berkarya Waktu kita masih ada Di planet ini Makanya kenapa Tuhan kirim Ke planet ini Bikin capek-capek kita Kenapa gak Tuhan Taruh kita di surga Seterusnya Dari awal Kita kan memang Dari surga Kenapa harus Tuhan kirim Ke bumi 70 tahun 80 tahun 90 tahun Karena Tuhan punya tujuan Tuhan punya tujuan Untuk bikin bumi ini Seperti surga Sama seperti kita Nonton Avenger Kenapa perlu ada Tim dari planet lain Untuk menolong bumi Karena orang-orang di bumi Gak bisa selamatkan dunia sendiri Makanya perlu Thor dari Agats Perlu Captain Marvel Dari Craig Perlu Guardian Galaxy Dari planet lain Untuk menolong bumi Dari tangan Thanos Pak ngomong-ngomong Cerita itu Ada di ayat bagian mana Memang tidak ada ayat Di firman Tuhan Itu semua Dari komik Marvel Artinya menunjukkan Bumi ini Gak bisa menolong Dengan sendiri Utuh Mereka semua Yang dari yang lain Nah kita itu Dikirim Tuhan Dari surga ke bumi Untuk bikin bumi ini Gak miskin lagi Gak bodoh lagi Gak terikat Dan narkoba lagi Gak hidup lagi Dalam jajahan Perikman salah Yang sama Yang salah Sehingga waktu kita Pulang surga Satu sisi kita bangga Sisi lain kita bahagia Saya kasih tau Madam Teresa Masuk surga itu Bukan cuman Bahagia Tapi dia bangga Lewat hidupnya Dia telah menolong Anak-anak yang dibuang Di sungai-sungai Lewat hidupnya Anak-anak yang kepala besar Beroleh pengobatan Lewat hidupnya Orang-orang yang sakit leper Disembuhkan Bapak ibu sahabat Saya Gajah mati Meninggalkan gading Harimau mati Meninggalkan belam Manusia mati Meninggalkan nama Nelson Mandela Mas surga Bukan cuman bahagia Dia bangga Karena dia telah berkarya Menyatukan orang Oleh peli putih Dan hitam Di Afrika Saya pengen Kita itu Di bumi ini Make something Buat sesuatu Supaya ketika Kita pulang surga Bukan cuman bahagia Bangga Namamu dikenang Itu sebabnya Kami mulai pikirkan Nolong-nolong Daerah-daerah pedalaman Karena daerah pedalaman Ada daerah yang kering Khususnya di NTT Yang kami lakukan Kami beri bantuan beras Kalau udah mulai bulan Mei Sampai bulan Desember Bisa tanyakan teman kita disini Ada yang dari Sabu Full timer di gereja ini Maka Semua Sungai itu jadi kering Kalau saya udah lewat Di bulan Mei Masuk di NTT Saya lewatin jembatan-jembatan Dan di bawah ada sungai yang lebar Dan banyak Nggak ada air Air saya sedikit Masih diminum dan dijilan Pemandangan ini Nggak pernah ada di luar negeri Ataupun di pulau Jawa Sumatera, Kalimantan Dan sebagainya Tapi pemandangan ini Ada yang di Nusantara Timur Mereka harus jalan kaki Pagi-pagi Jam 5, jam 6 Untuk cari air 3 jam Nimba Kemudian pulang lagi Sebab begitu udah lewat Jam 9 Air mulai kering Harus pagi-pagi benar Kita Mau mandi Tinggal buka kerang Kita mau minum Tinggal pencet galon Enak banget hidup kita Mereka nggak bisa begitu Makanya kita coba Kasih Mengeboran Waktu kita bor beberapa tempat Inilah disebut dengan Daerah bukit tidak bergunung Bukan gunung Berbukit Karena dimana ada gunung berapi Pasti ada kesuburan Tapi dimana tidak ada gunung berapi Kering Ini bukit tidak bergunung Kita bor 120 meter ke bawah Nggak ada air Menurut aligiologi 80 meter Pasti harus sudah dapat air Ini 120 meter Beberapa Tiga lubang Nggak ada air Membuktikan betul-betul Daerah itu kering sekali Makanya kami bangunkan MCK Kami cari Daerah-daerah yang dimana Dengan pusat mata air Harus jalan kaki sedikit Tapi dibangunkan MCK Sehingga bisa minum Di air yang bersih Kemudian buang air besar Buang air kecil Di tempat yang nyaman Karena rumah-rumah mereka Terbuat dari rumah bulat Seperti ini Yang tidak ada Toilet Sehingga wanita-wanita Atau ibu-ibu Atau anak-anak muda Anak-anak kecil Mau buang air besar Air kecil Di kebun Seringkali didatengin laki-laki Di perkosa Makanya banyak anak-anak Yang gak tau siapa Bapaknya Kena hasil pemberkosaan Di kebun-kebun Gak ada MCK Makanya kami coba Bangunkan MCK Agar mereka bisa Minum Dan kemudian Bisa Buang air besar Di tempat yang nyaman Dan kemudian Kami bangunkan rumah Light tinggal buat mereka Karena rumah mereka Terbuat dari rumah Gubuk seperti ini Dimana kami Masuk Menunduk Kemudian isinya asap Gak ada jendela Gak ada ventilasi Makanya seringkali Begitu banyak Anak-anak kena TBC Kenapa Hidup asap Sejak baby Kenapa asap Fungsi dua Pertama anti-malaria Kedua untuk mengalirkan jagung Jadi mereka panen jagung Di bulan April Untuk jatah makan Selama setahun Jagung terus Diawetkan Di asapkan Makanya ketika saya masuk Saya kaget Suami istri tinggal Di tanah Bersama dengan Delapan anak Suami istri tinggal Bersama dengan Nama anak Kami Kemudian coba Bangunkan rumah Light tinggal Buat mereka Ukuran tujuh Kali lepan Tujuh Kali lepan Cuma seharga iPhone XS Ibu ini Sepertinya kelihatan Usia 52 tahun Tapi sebetulnya Usia dia 32 tahun Kami temukan Sudah terkapar Dan kemudian Kami langsung Coba bawa Ke rumah sakit RS UD terdekat Sekitar 3 jam Dari kampungnya Dari pedalaman ini Dan kemudian Dokter angkat tangan Karena kena TBC akut Dan begitu di ultrason Tulangnya udah gosong Dan kemudian Dokter cuman katakan Kita cuman bisa Bantu dengan obat Untuk membuat Ibu ini bisa Bertahan hidup Udah gak ada Jalan keluar Sudah terlampah Dan kemudian Kita tolong Ibu ini Kemudian rumahnya Kita bangun Anaknya kita sekolahkan Kita kasih beras Dan kemudian Kita modalkan kiosk Supaya ibu ini Gak usah bercoktonam Hanya cuman nunggu di rumah Kemudian ibu ini langsung Datang sama kami Dan berteriak Bapak pendeta Juju Hampir saya Saya gak percaya Bahwa Tuhan itu hidup Kami punya 5 anak 2 3 mati Karena gisi buruk Kami berdoa Minta Tuhan tolong Tapi Tuhan gak tolong Berarti cerita Tuhan Di Alkitab Cuman cerita dongeng Cerita Tuhan Di Alkitab Cuman cerita fiksin Buktinya kami berdoa Gak ada jawaban Anak kami dibiarkan mati 3 Tapi Bapak tolong kami Dengan kasih pengobatan Buah saya Kemudian kasih beras Kemudian kasih rumah Kasih kiosk Kasih sekolah Ternyata apa yang Anda lakukan Itu menjauh semua list doa saya Selama bertahun-tahun ini Tuhan hidup Langsung ibu ini menangis Berteriak Minta ampun sama Tuhan Dan kembali sama Tuhan Kemudian 2 bulan berikutnya Ibu ini mati Tapi saya ingat Birman Tuhan Selama masih ada kesempatan Mari kita berbuat baik Ibu ini mengenal Tuhan Makanya bantuan kecil dan sederhana Yang kita beri kepada orang lain Gak bikin kita miskin Tapi justru Bikin orang melihat Tuhan Dalam hidup kita Bantuan kecil sederhana Yang kita lakukan pada orang Gak pernah membuat kita miskin Justru Membuat orang itu Melihat Tuhan dalam hidup kita Yang ketiga Saya terakhir selesai Ciri-ciri orang yang berbuat Kasih yang radikal Mencinta dan mengasih manusia Dengan konsisten Yang pertama mencinta dan mengasih Tanpa punya agenda pribadi Tanpa punya kepentingan pribadi Yang kedua Tanpa memandang perbedaan Yang ketiga Dengan konsisten Mari lihat Tuhan Yesus Lihat Tuhan Yesus Berapa kali kita melukai Tuhan Berapa kali Tuhan tetap menerima kita Berapa kali kita berbuat dosa Dan meninggalkan Tuhan Berapa kali Tuhan tetap ampuni kita Dia mencintai kita Dengan kasih yang abadi dan kekal Katakan abadi dan kekal 3, 2, 1 Kalau Tuhan itu gak ngasih kita Dengan kasih yang abadi dan kekal Gak mungkin kita ada tempat duduk hari ini Kalau kita ada tempat duduk hari ini Semua karena kasih yang abadi dan kekal Berarti kasih yang sama Kita layak berikan kepada orang Di sekeliling kita Kalau kita ini sudah menerima kasih Selos lautan Tolonglah Jangan bagikan kasih Secanggir gelas Kepada orang di sebelum Tidak adil Not fair at all Kalau kita sudah menerima kasih Selos lautan Bagikanlah Kasih selos lautan juga Kepada orang di sebelum Itu keadilan Makanya Rasul Paulus berkata begini Bapak Yu Di antara semua rasul-rasul yang lain Akulah rasul yang paling bejat Karena sejahat-jahatnya Anda Gak pernah bunuh pendeta Bunuh orang bisa Yang jahat Tapi bunuh pendeta saya lakukan Karena aku rasul yang paling bejat Di antara semua rasul yang lain Makanya aku wajib Aku punya tanggung jawab Untuk memberi kasih yang lebih besar kepada yang lain Berarti Rasul Paulus Sedang memberi tahu pada kita Jangan bangga dulu Kalau kita sering diampuni Karena kita punya tanggung jawab Untuk memberi pengampunan lebih banyak Jangan senang dulu Untuk kita dikasih Karena kita punya tanggung jawab Untuk memberi kasih lebih banyak pada orang lain Karena itu memang Seharusnya kita lakukan Makanya hitung-hitung Kalkulasi Kalau kita mau buat dosa Kalau kita mau jawab Karena kita punya tanggung jawab Untuk memberi kebaikan lebih banyak Buat mereka Terakhir Galatia 6 dan 9 Janganlah kita jemuh-jemuh Berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Rasul Paulus berkat Janganlah kita jemuh-jemuh Berbuat baik Artinya jangan bosan-bosan Berbuat baik Jangan takwar hati Berbuat baik Jangan berhenti berbaik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan melihat perubahan Kalau kita tidak menjadi lemah Berarti ada dua hal Yang kita gak pernah lihat Transformasi Ada dua hal Yang membuat kita gak pernah lihat Perubahan dalam hidup kita Yang pertama Yang kita gak pernah lihat Transformasi dalam hidup orang lain Yang pertama Kita berhenti berbuat baik Yang kedua Kita lemah berbuat baik Yang pertama Kita berhenti berbuat baik Yang kedua Lemah berbuat baik Berarti berbuat baik Itu harus continue Harus konsisten Yang kedua Berbuat baik Itu harus semangat Harus antusias Harus suka cita Jangan ngeduba Harus ada pukulannya terasa Bang kebukannya Saya tahu Betapa sakit dia Orang itu sudah diambuni Tapi masih terus jahat sama dia Saya tahu kita sakit Tapi tolong sebentar Copot dulu hatimu yang terbatas itu Seperti Iron Man punya lampu Dicopot Taruh dulu Dan pasanglah hati Tuhan Lanjutkan Mengampuni Lanjutkan mendoakan Lanjutkan memberkati Lanjutkan senyum Lanjutkan menyapa Lanjutlah menerima Maka kau akan lihat orang itu berubah Pasang lagi hatimu Hatimu luluh lantah Meleleh Lihat orang itu berubah Kita gak jadi pahit Makanya pakai hati Tuhan Hati kita itu terbatas Artinya begini Selalu Luangkan setiap pagi Untuk pit stop Sebelum melakukan aktivitas Untuk menarik hati Tuhan di pagi hari Sebab ratapan 3.23 Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari Berarti sebelum kita mulai aktivitas Tarik hati Tuhan Kasihnya Karena kasih itu panjang sabar Kasih itu murah hati Kasih tidak sombong Kasih itu Tidak mementingkan diri Begitu kita tarik Maga Hari-hari yang kita lalui Punya defense Mekanisme Kita punya defense Yang kuat Terhadap serangan Terhadap Kepahitan Kenapa kita pahit Karena kita gak pernah tarik Hati ya Tuhan Di pagi hari Wah Keren sekali Saya tutup dengan kesaksian terakhir Kami nolong Anak-anak sejak tahun 2006 2007 Di kota-kota Tapi 2008 Kami putuskan di pedalaman Waktu 2008 Kami coba pergi ke pedalaman Maluku Utara Karena daerah ini korban Kelusuhan Di tahun 2000 Waktu itu penerbangan Tidak banyak Saya seterbang dari Jakarta Menuju Menado 3 jam Dia Menado Untuk ke pesawat kecil Baling-baling Ke pulau Ternate Dia pulau Ternate Kemudian Saya menjeberan lagi Dia pakai speed 1 jam Dan kemudian Sampai di pelabuhan Kami masuk lagi Pedalaman 4 jam setengah Memakan waktu Kira-kira 9 jam Sampai 10 jam Sampai di pedalaman Maluku Utara Saya kaget Semua anak-anak Pada busung nabar Dan kemudian kami tes Tidak ada satupun SD, SMP, SMA Yang bisa baca tulis Saya kaget Di zaman modern 2008 Masih banyak anak SMP, SMA Yang bisa baca tulis Saya pulang kembali Ke Jakarta Tidak punya pilihan Kirim staff terbaik Karena kirim terbaik Hasil terbaik Kirim asasana Hasil asasana Makanya hati-hati Jadi orang terbaik Biasa dikirim duluan Kami punya staff Lulusan S1 Pinter Ngajar Cinta Anak-anak Kami kirim Adoksi 100 anak Di pedalaman Maluku Utara Kasih pendidikan Tiap hari Kemudian kita kasih Makan tiap hari Gisi 6 bulan berikutnya Saya datang Kembali ke tempat yang sama Saya cari Mereka yang busung nabar Ciri-ciri anak busung nabar Itu perut buncit Badan kurus Rambut pirang Saya tanya Mana mereka semua Yang rambut pirang Pak, sejak dikasih Makan tiap hari Cacingnya keluar Rambutnya jadi hitam Oh, puji Tuhan Kemudian mereka Kita tes Masih-masih Mempresentasikan Di depan saya Baca tulis lancar Berhitung dari 1 sampai 100 Lancar Dalam bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 Percayalah Dia bisa hitung sampai 100 Sebab kalau saya hitung sampai 100 Saya capek ngomongnya Satu tahun kemudian Saya datang Di tempat yang sama Dan kemudian Kami cek Anak-anak itu Pada gemuk-gemuk Yang kerempeng-kerempeng Tipis-tipis Jadi tebal-tebal Small make Small make Jadi triple make Yang bodo-bodo Jadi pintar-pintar Yang blow on-blow on Jadi Cerdas dan berani Ketemu orang nangis Sekarang presentasi Di depan kami Kamera Dengan lancar Dan kemudian Hapal 50 ayat Tanpa baca kita Saya kaget Pendetanya Enggak hapal 50 ayat Presentasi Doa Bapak kami Dalam bahasanya Father heaven Hello Name your kingdom Come your will be Dan honor Perfekt Tanpa salah Satu setengah tahun kemudian Kami datang lagi Tempat yang sama Kemudian Kami bangunkan sekolah TK gratis Karena di Indonesia Ada 78 ribu desa 30 ribu desa Belum ada TK dan PAUT Makanya Anak SD pelajaran TK Anak SMA pelajaran SD Anak SMA pelajaran SMP Yang pinter disana Ke Jawa Jadi paling gak terlalu pinter Karena pelajaran tertinggal Dan waktu kami bangun TK Kemudian Kami mau resmikan Bupati Hal Merah Utara Mendengar berita tentang Anak-anak disana Dia datang Tanpa saya undang Begitu saya mau gundang pita Dia datang Saya sungkan gunting Sendiri Saya cabut gunting Saya berkah Bapak Silahkan gunting Dalam hati saya Tidak saya undang Datang sih Kemudian Ketika dia mau meresmikan Tiba-tiba Anak SD SMA Yang satu setengah tahun lalu Gak bisa baca tulis berkah Bapak Bupati Bapak Ketua Yesan Tolong jangan Resmikan dulu sekolah ini Ijinkan beta Mempersentasikan sesuatu Dan kemudian Bupati ini mau gunting Gak jadi gunting Tabur tuai Tadi saya mau gunting Gak jadi gunting Gara-gara dia datang Kemudian mau gunting Anak-anak datang Gak jadi gunting Gak nanti Tabur tuai Kemudian Anak ini mempersentasikan Depan kami dan Bupati Yaitu pidato Dan kotba Dalam bahasa Inggris Lancar Bupati sampai emang Gak sadar Ilernya tes-tes Dan berkata Bagaimana mungkin Anak di pedalam Maluku Pada bisa bahasa Inggris Bupati ini gak bisa Itu dia pak Antara yang belajar Konsisten dan tidak Belajar konsisten Saya menarik sebuah kesimpulan Berarti tidak ada Seorang pun yang bodoh Kalau kita tuh Mau konsisten mendidiknya Gak ada seorang pun Yang jahat Kalau kita mau konsisten Berbuat baik Gak ada seorang pun Yang binasa Kalau kita mau konsisten Memberitakan kabar baik Gak ada seorang pun Gak bisa berubah Kalau kita mau konsisten Berdoa Sebenarnya di Indonesia Gak ada kegelapan Kenapa kegelapan ada Karena terang gak percaya Jadi untuk mengusir kegelapan Jangan ditengking Kita tengking Sampai urat leher putus Tidak terang-terang Tetap gelap Jadi yang kita lakukan Nyalakan pelitamu Tegakkan karir Berbuat benar Praktikan kasih Maka kegelapan akan Sirena dengan sendiri Saya tutup dengan kalimat terakhir Jangan sekedar Kita lahir di Indonesia Lahirkan Indonesia Di hati kita Sedar Pak Tolok Cepat tolong diulang sekali Jangan sekedar Kita lahir di Indonesia Lahirkan Indonesia Di hati kita Pak Tolok diulang sekali Jangan sekedar Kita lahir di Indonesia Lahirkan Indonesia Di hati kita Salam Merdeka Indonesia Terima kasih